nanti hasilnya ini sangat bau ya bau ya terus ini terkesan sangat menjijikan ya sangat menjijikan dan geli rasanya ya bagi teman-teman sahabat tani yang tidak tahan dengan rasa geli dari bahan ini mendingan gak usah coba-coba lah ya tapi kalau untuk eksperimen ya kan kita gak usah memandang untuk jijiknya bahan tersebut yang kita nilai adalah kualitas hasil dari pupuk tersebut selamat menikmati 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 salam sejahtera terima kasih pekicot ya pekicot ya nah ini saya cari tadi malam dengan anak-anak saya mereka suka banget ikut nyariknya itu rame pokoknya seru nyariknya itu tadi malam dan ini hanya sedikit ya hanya sedikit karena ini hanya untuk tutorial saja karena dari kemarin-marin itu belum ada video tutorial pembuatan asam amino dari bahan pekicot ya nah disitu karena di video kemarin itu hanya waktu pemanenan waktu udah jadi fermentasi terus fungsi asam amino itu sendiri buat tanaman ya kan nah sekarang saya bikin video tentang tutorial cara membuat pupuk asam amino berbahan pekicot ya nah untuk bahannya sendiri ada dua ya ada dua disini ada pekicot dan ini pepaya ini pepaya sudah saya blender ya tadi pagi nanti saya kasih videonya sedikit ya untuk pemblenderan nah kalau saya sendiri sih ya sebelum saya blender itu pepaya itu saya potong dadu ya kurang kecil-kecil baru saya inapkan atau saya bermalamkan satu malam nah terus paginya itu baru saya blender dengan dengan tujuan agar pepaya tersebut mengeluarkan air ya jadi kita waktu pemblenderan itu enak gitu enggak enggak terlalu keras ya karena disini enggak ada campuran air lagi ya bahannya hanya dua pokok ya bahan pokoknya hanya dua ya disini yaitu bekicot dan pepaya ya ini pepaya matang nah untuk bahan pendamping sendiri ini namanya bahan pendamping ya karena bahan utamanya adalah ini bekicot untuk bahan pendamping sendiri teman-teman sahabatan ini bisa menggunakan nanas mentah atau nanas matang dan pepaya mentah atau pepaya matang ya disini saya menggunakan pepaya matang kenapa karena nantinya hasil enjiminasi dari pepaya matang ini hasilnya itu lebih baik ya lebih bagus lagi nah oke untuk selanjutnya kita rebus dulu ya bekicotnya ini kita rebus sampai mudidih baru nanti kita tiriskan terus kita tumbuk-tumbuk sampai halus ya sampai hancur baru kita campur dengan pepaya ini ya oke kita tuang dulu oke teman-teman sahabatan ini kalau sudah mendidih seperti ini gak usah langsung diangkat ya tunggu sampai 5 sampai 10 menit ya biar betul-betul tanak apanya itu bekicotnya tujuannya adalah untuk membunuh bakteri patogen ya atau bakteri yang tidak bagus yang terkandung pada bekicot tersebut ya setelah ini nanti 5 sampai 10 menit baru kita angkat ya oke teman-teman sahabat tani setelah ini kita tiriskan betul-betul sampai tiris ya sekitar lebih kurang setengah jam atau sampai 1 jam lah ya gak usah buru-buru sambil nunggu dingin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk bahannya dari nanas atau pepaya yang belum diparut atau belum di blender ya jadi sambil nunggu bekicot ini tiris sambil nunggu dingin ya sebelum kita tumbuk bisa kita kerjakan dulu untuk apa ya pemarutan nanas atau pepaya ya atau di blender pun bisa kalau saya sih pepayanya udah tadi subuh saya blender karena di perusahaan ini karena di perusahaan ini apa sayang oh ya makasih sayang karena di perusahaan ini hidup listrik itu terbatas ya hidup lampu itu jadi kalau pagi itu mulai setengah 4 sampai setengah 6 ya setengah 6 pagi terus mati dan juga kembali nanti sore hidup setengah 6 sore mati pada waktu jam setengah 11 malam begitu jadi di sini di perusahaan sudah 24 jam waktunya ya makanya tadi pepayanya saya blender sudah subuh tadi ya tadi pagi nah ini saya tinggal nunggu dingin apanya ini aja bekicotnya baru saya tumbuk-tumbuk oke teman-teman sahabat tani kalau udah dingin udah tiris ya kita tumbuk ya menggunakan kayu atau sejenisnya yang penting bisa untuk menumpuk ya nanti kita hancurkan semua cuman saran saya pada saat menumpuk itu hati-hati ya karena yang ditakutkan ini cangkang ini kan keras ya tajam jadi hati-hati dengan percikan ke mata ya sangat hati-hati pelan-pelan saja ya gak usah buru-buru yang penting keselamatan itu penting ya nanti kita tumbuk sampai hancur ya seperti ini oke teman-teman sahabat tani pada saat penumpukan bekicot ini ya saya sarankan menggunakan alat pelindung mata ya karena ini cangkangnya ini sangat tajam ya bila mengenai mata ya hati-hati waktu kita menumpuk itu takutnya ada percikan ya seperti saya ini menggunakan alat pelindung mata nah seperti ini ya jadi bisa menggunakan kacamata atau sejenisnya ya yang penting intinya untuk melindungi mata ya oke biar saya lanjut ini tinggal tumbukannya yang terakhir ya oke teman-teman teman-teman sahabat tani ini penumpukannya sudah selesai ya nah sekarang tinggal pencampuran aja kedua bahan ini ya ini ada pepaya matang atau pepaya masak ya nanti kita akan jadikan satu kita aduk ya merata ya nah untuk penumpukan sendiri itu meskipun dagingnya tidak terlalu lembut tidak masalah ya teman-teman sahabat tani begitu juga cangkangnya yang penting hancur aja ya karena nanti pada waktu proses fermentasi pun mereka akan apa bahasanya kok mereka ya bahan tersebut akan mengalami penghancuran sendiri ya dibantu oleh ini enjiminasi dari jad papain pepaya tersebut ya begitu oke ini nanti hasilnya ini sangat bau ya bau ya terus ini terkesan sangat menjijikan ya sangat menjijikan dan geli rasanya ya bagi teman-teman sahabat tani yang tidak tahan dengan rasa geli dari bahan ini mendingan tidak usah coba-coba lah ya tapi kalau untuk eksperimen ya kan kita tidak usah memandang untuk jijiknya bahan tersebut ya yang kita nilai adalah kualitas hasil dari pupuk tersebut begitu ya maksudnya ya nah ini pupuk multifungsi ya multifungsi karena asam amino murni nanti hasilnya bila kita aplikasikan ke tanaman kita itu akan membantu dalam satu penyuburan tanaman ya terus yang kedua pengendalian hama ya yang ketiga untuk membantu kualitas buah ya atau bisa dibilang kalau sumama jagung itu ini contoh ya sumama jagung itu tongkolnya bisa menjadi besar menjadi panjang ya terus yang keempat bisa tanaman itu tahan terhadap stress cuaca ya cuaca ekstrim bila ada kelembapan yang rendah atau cuaca yang panas ya cuaca intinya cuaca ekstrim lah ya jadi tanaman ini bisa tahan bila sering kita aplikasikan dari asam amino tersebut ya terus saya ingatkan lagi ya pada waktu pembuatan ini terutama pada penubukan bekicot utamakan menggunakan alat pelindung mata ya itu sangat penting karena cangkangnya ini yang ditakutkan pada waktu penubukan itu ada percikan yang masuk ke mata itu sangat bahaya karena cangkang ini sangat tajam yang ditakutkan nanti bisa melukai mata makanya gunakan alat pelindung mata seperti kacamata atau sejenisnya yang intinya bisa melindungi mata kita yang penting utamakan keselamatan dalam pekerjaan itu itu poin paling penting nah ini teman-teman sahabat tani ini kedua bahan sudah saya campur jadi satu tinggal kita aduk sampai rata sampai benar-benar merata supaya kedua bahan tersebut bisa menyatu satu sama lain dan nantinya hasilnya akan lebih memuaskan asam amino yang murni ini karena ini nanti hasilnya adalah pupuk multifungsi tadi sudah saya jelaskan apa saja manfaatnya dan kelebihannya cuma kekurangannya di satu ini bahannya terkesan sangat menjijikan bagi teman-teman yang jijik terhadap bahan bekicot ataupun geli apa bahasanya pokoknya itulah mungkin tidak usah coba-coba daripada nanti muntah-muntah kalau saya tidak memikirkan baunya dan jijiknya yang saya pikirkan adalah yang saya nilai adalah hasil dari aplikasi asam amino murni ini jadi saya tidak berpikir bahannya terbuat dari apa terus baunya seperti apa yang saya nilai adalah hasilnya terhadap tanaman kita itu yang poin yang paling penting nanti kalau teman-teman jabatan ini sudah sering mainan asam amino lama-lama sudah terbiasa dengan baunya ini nanti hasilnya baunya mirip dengan kotoran manusia hampir mirip dengan kotoran manusia tapi memang seperti itu bau dari asam amino murni tidak seperti asam amino yang bahannya itu campur aduk ada penambahan gula mulase dan sebagainya supaya timbul wangi tidak yang ini murni hanya bahannya bekicot dengan pepaya atau nenas kalau tidak ada pepaya matang bisa menggunakan nenas matang kalau tidak ada yang matang dari kedua bahan tersebut bisa menggunakan pepaya mentah atau nenas yang mentah yang pasti untuk hasil enjiminasi yang baik adalah pepaya yang matang sangat jelas sahabat tani oke teman-teman kalau memang sekarang agak susah dalam memasukkan bahannya ke dalam jirikin ini nah ini akan dibantu dengan cendok atau sejenisnya yang bisa untuk menjolok-jolok untuk membantu masukkan bahan tersebut seperti ini jangan disiram air supaya mudah dalam memasukkan bahan ini jangan ada tambahan air sedikit pun karena ini nanti yang dihasilkan adalah asam amino murni tanpa ada tambahan bahan apapun selain bekicot sama nenas atau pepaya karena ini hasil yang murni oke sudah selesai oke teman-teman sahabat tani hasil akhirnya seperti ini ya ini wadah fermentasi sudah saya berisil atau selang udara ya seperti ini baru kita masukkan ke dalam botol aqua tanggung yang kita isi air ya terus untuk selangnya sendiri jangan sampai ke dasar ya teman-teman sahabat tani nah ini bisa kelihatan ya ini selangnya ujung selangnya dan ini dasar aquanya ya jadi antara 2-3 jari ya jadi nanti biar kelihatan gelembung yang dihasilkan dari proses fermentasi ya karena nanti ini setelah 24 jam akan menimbulkan gas dan disini akan membuang gelembung disini kelihatan nanti gelembungnya ya kalau sudah keluar gelembung disini berarti proses fermentasi lagi berjalan ya dan poin penting usahakan ini selangnya jangan sampai ada apa ya terlipat ya supaya nanti udara kita tidak jalan dengan lancar yang mengakibatkan bisa meledaknya wadah fermentasi ya dan kelebihan dari wadah fermentasi yang saya berisil ini atau selang udara dia satu kita apa gak gak khawatir ya wadah tersebut bisa meledak karena biasanya pada saat kita membuat pupuk organik apapun itu bahannya biasanya akan menimbulkan gas dan kalau kita tidak sering untuk buka tutup ini tutup wadahnya bisa mengakibatkan wadah tersebut bisa meledak ya apalagi ini asam amino ini gasnya lumayan tinggi ya nah kalau kita berisil kayak gini itu aman ya sangat aman 100% aman ya dan yang kelebihan yang keduanya dengan kita berisil kayak gini karena kita gak buka tutup lagi ya itu kita tidak akan takut dengan kontaminasi bakteri udara maupun kontaminasi serangga-serangga lain yang bisa mencemari kandungan asam amino tersebut ya nah begitu ini saya lapisi plastik lagi ya usahakan ini betul-betul rapat ini ya tutupnya ini ditutup dengan rapat ya terus ini saya lapisi plastik lagi saya ikut dengan karet ban ya nah seperti ini hasilnya dan ini saya paku ya tujuannya untuk meluruskan selang ini ya bisa dipahami ya teman-teman sahabatani nah untuk proses pembuatan asam amino ini kita membuatnya itu adalah secara anaerob ya yaitu kedap udara artinya ya bukan bukan aerob ya kalau aerob itu membutuhkan udara yang bisa dibuka tutup kapan saja ya ini adalah yang kita butuhkan anaerob kedap udara ya jadi tanpa buka tutup makanya tujuannya pembuatan sil atau selang udara ini sangat penting ya dan nanti untuk 40-50 hari kedepan untuk itu udah bisa dipanen untuk yang pertama kali ya setelah anda saring nanti ampasnya jangan dibuang ya masukkan kembali ke wadah fermentasi bisa anda lakukan fermentasi lagi tutup lagi dengan rapat ya nanti untuk kedepannya 15-20 hari sekali untuk bahan keong atau bekicot ya keong emas maksudnya untuk bahan keong emas ataupun bekicot dalam 50 kg itu akan menghasilkan 250-600 ml per 50 keong emas atau bekicot ya setelah kita panen maksudnya ya setelah kita panen terus ampasnya kita masukin lagi untuk 15 hari sampai 20 hari ke depan seperti itu hasilnya ya dan hasilnya nanti setelah kita panen seperti ini ya hitam hitam pekat ya terus baunya itu sedikit mirip kotoran manusia ya tapi nanti bagi teman-teman yang sudah biasa mainan asam amino lama-lama akan terbiasa mungkin awalnya aja mungkin bisa muntah ya bisa muntah atau yang pasti gak enak lah baunya ya karena yang yang kita hasilkan adalah asam amino murni ya tanpa ada tambahan gula molase ataupun yang lainnya yang bisa menimbulkan aroma wangi ya itu bukan-bukan asam amino murni dan ini hasil dulu waktu saya bikin bahan bekicotnya itu 10 kilo ya 10 kilo jadi rumusnya itu bahannya 10 banding 1 ya jadi untuk bekicot sumpah maha bekicotnya 10 kilo berarti nanas matang nanas mentah atau pepaya matang pepaya mentah itu 1 kilo ya pilih salah satu aja kalau sumpah maha gak ada pepaya matang ya pepaya mentah kalau gak ada nanas matang ya nanas mentah yang penting salah satu bahan itu bisa digunakan ya cuman untuk hasil enjiminasi terbaik adalah pepaya matang ya nah ini wadah fermentasi yang dulu saya pakai ini jergen ukuran 20 liter ini ya yang saya pakai untuk fermentasi pupuk asam amino 10 kilo waktu itu dan ini hasilnya saya dapat 2 botol ini lebih dan ini masih 1 botol lagi ini masih masih banyak ini jadi ini rencananya nanti saya panen kemungkinan 4 bulan ke depan baru saya panen ini ya jadi betul-betul nanti hasilnya udah mulai banyak ini hasil asam amino ini oke segitu dulu video dari saya ya teman-teman sahabat tani semoga bisa bermanfaat kalau teman-teman sahabat tani yang petani rumahan atau petani polybag ya yang lagi giat-giat belajar bikin-bikin pupuk atau belajar bercocok tanam di sekitaran pekarangan domah untuk membuatnya itu gak usah banyak-banyak dulu ya bahannya ya untuk begicotnya atau kayang muasnya bisa menggunakan bahan 1 kilo atau 2 kilo dulu ya yang penting rumusnya poinnya adalah 10 banding 1 ya oke segitu aja teman-teman sahabat tani ya ikuti terus perjalanan petani subsisten saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses yang penting selalu ada niat untuk belajar tanam belajar bereksperimen dan selalu tetap semangat mantul selamat menikmati